nah oke nah sekarang ini lanjutan ya lanjutan materi-materi yang sebelumnya lanjut kita masuk ke yang namanya apa ya kalau di apa di modul tuh disebabnya tentang ini status atau kedudukan berdasarkan cara mendapatkannya gitu nah ini sering juga ya keluar di ujian gitu ada beberapa sih kalau udah lu baca-baca kalau gak males baca ada tiga gitu ada yang pertama sama scribe achieve sama saya ini betul ya subscribe eh terus achieve achieve sama sain yoi eh sain nah nih status ya subscribe status achieve status sama sain status subscribe status gimana ya gampang banget lah kalau subscribe ini intinya ini ini dapetnya dari keturunan gitu keturunan nah kalau achieve gitu achieve ini dapatkan dari usaha nah gitu usaha kalau sain ini didapetinnya dari apa ya dari masyarakat lah gitu dari masyarakat gitu masyarakat yang ngasih lu gitu ngasih status itu gitu eh dari awal dulu deh kalau keturunan gimana maksudnya kalau keturunan bukan maksudnya contohnya lah ya kalau keturunan nanti ya maksudnya tuh nih status ini dapetnya dari keturunan misalnya keturunan raja gitu nah ini misalnya lu keturunan kerajaan gitu kalau keturunan kerajaan lu dapatkan status kan gitu status gara-gara misalnya bapak lu raja gitu nah nanti kalau bapak lu mati lu bakal jadi raja nah itu kan dapet statusnya dari keturunan gitu kan lu bakal jadi apa kalau keturunan raja lu bakal jadi bangsawan ya bangsawan ya bangsawan gitu ya simpel nah kalau achieve ini dapetnya dari usaha contohnya gimana misalnya lu kerja gitu ya kan kerja buat apa misalnya buat buat kaya gitu nah lu kan kayanya ini dapetnya dari hasil usaha lu kan hasil usaha itu apa kerja nah gitu jadi status lu menjadi orang kaya ini gitu terus lu sebagai orang kaya ini didapetkan dari lu bekerja gitu pokoknya intinya achieve tuh dari usaha atau contohnya lu pengen apa ya pengen lulus ujian lah gitu pengen lulus ujian lulus ngapain lulus belajar ya kan nah belajar nah untuk mendapatkan status bahwa lu udah lulus gitu udah lulus dapet gelar lah atau dapet ijazah atau apa itu kan sebuah status ya kan nah lu dapetin dari mana dari belajar gitu ya pokoknya kalau achieve tuh lu dapetin dari usaha lu gitu simpel kaya ini simpel beti kalau asa ini asa ini kan dikasih dari masyarakat kan yaudah misalnya lu apa ya lu dituain lah gitu dituain dituain di situain dah diapet eh dijadiin apa ya jadiin pemimpin deh misalnya jadiin pemimpin 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 apa ya yang pimpin deh kayak susah banget ngebayanginnya biar ngebayanginnya gampang apa ya RT nah RT lah RT nah untuk lu kan jadi ketua RT nih Nah itu kan yang ngasih status lu seperti itu kan tuh masyarakat kan nah intinya gitu kalau assign itu lu didapetinnya status itu dari masyarakat gitu oke kembang lah ya gampang itu kan tuh 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 Terima kasih.